Tidak ayal, aksi ini menarik perhatian masyarakat sekitar. Iring-iringan bantengan dan tokoh kewayangan Punokawan dan Pandawa ini yang menjadi pusat perhatian. Ternyata yang menjadi Punokawan dan Pandawa ini adalah semua anggota legislatif dari DDIB yang kini menjabat sebagai wakil rakyat. Harissa Songko, Budi Kiriswanto, Didi Gatot Subroto, Tuti Yumiarni, Agus Bintoro dan anggota dewan yang lain begitu meyakinkan memerankan tokohnya masing-masing. Ketua DPC BDIB Kabupaten Malang Harissa Songko mengungkapkan jika tokoh kewayangan ini identik dengan budaya masyarakat kecil, artinya BDIB memang dekat dengan rakyat kecil dan akan berjuang untuk kesejahteraan rakyat. BDIB juga akan meniru semangat keperangan yang dilakukan Pandawa diiringi Punokawan sebagai lambang dari rakyat. Pertarungan memperbutkan kursi di parlemen memang akan berat. Tidak hanya itu, mereka juga membawa nasi tumpeng berjumlah tiga yang melambangkan nomor urut peserta. Ketua KPU Kabupaten Malang Santoko berkesempatan untuk menerima pemotongan tumpeng. Harissa Songko, Ketua DPC BDIB Kabupaten Malang menargetkan mendapatkan kursi lebih dari perolehan kursi DPRT saat ini, yang mencapai 12 kursi. Targetnya adalah 15 kursi. Kita menampilkan bahwa ini adalah peropongan dari pendawa yang kita asumsikan bahwa peperangan segera dimulai. Namun pendawa tidak sendirian, tapi dia diikuti oleh para panekawan yang itu adalah lambang dari rakyat. Semar Gareng Petruk Bagong itu adalah rakyat. Tanpa rakyat saya kira tidak akan kita mendapatkan kemenangan. Siapa yang memilih? Tidak ada. Pak, ide ini dari mana, Pak? Ya, idenya kebetulan saya ini kan juga senang payang. Jadi setiap payang itu kan bisa kita gali ide cerita-ceritanya untuk kita terapkan dalam pendapat jahat. Mas SES, kenapa tiga tumpeng? Karena PD Perjalanan nomor tiga. Berapa calon yang ditatarkan hari ini, Pak? Full 50 orang dari hasil seleksi keluar surat keputusan DPP kemarin pagi, dari 70 orang yang daftar, 50 orang. Namun 20 orang masih punya kesempatan menekala yang 50 itu mungkin verifikasi KPU tidak memiliki saham. Berarti dari target, Mas? Yang incumbent 12 orang yang dapat. Target kita setiapnya kita dalam belas kursi dengan sistem sand lake yang baru.